Industri pariwisata menjadi salah satu industri yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Namun beberapa waktu belakangan industri pariwisata di Indonesia sudah mulai mengalami peningkatan. Sayangnya baru menggeliat industri pariwisata tanah air kembali diterpah gelombang varian Omikron. Maka industri pariwisata mulai kembali terancam. Berbicara mengenai pariwisata di masa pandemi ada satu hal yang perlu dicermati. Mengingat pandemi sudah dua tahun berlalu dan sampai hari ini kita belum tahu kapan akan berlalu. Apakah kemudian industri pariwisata harus diam dan mati? Untuk membahas strategi apa yang dilakukan pemerintah untuk kembali menjaring wisatawan di tengah gelombang Omikron, saya akan berbincang dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sendaga Salahuddin Unul. Assalamualaikum Bang Sandi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Yuda, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Yuda dan CNN sudah mengundang pada pagi hari ini. Bang Sandi, kalau kita bicara mengenai lonjakan Omikron yang sangat tinggi sekali. Bahkan beberapa hari terakhir di Jakarta, di Bali sudah melampaui gelombang Delta kemarin 2022. Lalu upaya apa yang dilakukan untuk kembali mengincot wisatawan? Jadi kami pertama-tama sesuai dengan antisipasi dan langkah penanganan pandemi yang sudah disiapkan dan diantisipasi oleh pemerintah, terus meningkatkan vaksinasi di sektor pariwisata ekonomi kreatif, meningkatkan kepatuhan terhadap cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability, dan juga protokol kesehatan, sekaligus juga kita menerapkan dan mengintegrasikan aplikasi peduli lindungi. Memang Omikron ini ada good news dan bad newsnya. Bad newsnya dulu yaitu bahwa ini menyebar sangat cepat dan diprediksi adalah tiga kali lipat dari lonjakan Delta. Kita sekarang sudah melampaui lonjakan Delta. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita terhadap protokol kesehatan dan juga penanganan pemerintah, kita tidak melihat angka yang lebih tinggi lagi sehingga berdampak terhadap menurunnya atau meningkatnya tingkat keterisian rumah sakit. Jadi kami di pariwisata dan ekonomi kreatif langsung melakukan konversi beberapa fasilitas pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung langkah kesiapan kita menghadapi varian Omikron. Namun the show must go on, Mas Yudad. Jadi persiapan-persiapan seperti MotoGP hari ini saya akan ikut untuk memastikan tes balapan pramusim di Mandalika tetap berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dan beberapa upaya kita untuk membuka Bali kembali, membuka Kepri dan beberapa desinasi wisata unggul. Pada intinya tetap tenang tetap dikatkan kehatian yang kuat panjang. Ya Bang Sandi kalau kita coba merujuk pada Agustus, September kemarin sudah sempat sedikit rebound ya. Karena wisatawan sudah kembali bangkit ke sana. Lalu apakah memang di tahun 2022 ini Kemenkraf akan menargetkan di angka 1,8 hingga 3,6 juta wisatawan? Apakah ini angka yang cukup ideal dalam kondisi Omikron? Ya kita sudah melihat dengan diadakannya iban-iban internasional tahun ini adalah tahun kebangkutan. Jumlah wisataan masyarakat negara yang kita coba merujukkan tahun ini adalah 1,8 hingga 10 persen dari tahun yang lalu yang memang sangat-sangat kita menghadapi pesanan yang luar biasa. Oleh karena itu kami menyiapkan peluang-peluang usaha dan kami yakin jumlah lapangan kerja yang mulai tersedia di sektor pariwisata dan ekonomi tahun lalu sekitar 800 ribu lapangan kerja baru yang terbuka di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tetap dan terus kita manfaatkan momentum ini. Jadi tahun ini adalah tahun kebangkitan, tahun ini adalah tahun kita mulai memetakan peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja dengan program-program yang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu. Karena kami paham sekali kebutuhan masyarakat sekarang untuk bisa kita sentuh dengan program-program real, konkret untuk membuka lapangan kerja. Ya berarti Bang Sadie bisa dikatakan sektor pariwisata akan kebangkit kembali kemudian sektor lapangan pekerjaan juga akan kembali dibuka. Seperti apa sebenarnya roadmap recovery industri pariwisata di Indonesia? Apakah dengan Omicron ini merubah roadmap yang memang sudah dipersiapkan di tahun 2022? Seperti yang sudah kita antisipasi sebelumnya bahwa kita akan menghadapi gelombang ketiga. Jadi tahun lalu waktu kami menyusun roadmap ini selalu ada fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian. Langkah-langkah inovasi, adaptasi dan kolaborasi kami rangkum dengan semangat 3G. G pertama adalah gercep, gerak tepat, G yang kedua adalah geber, gerak bersama, dan G yang ketiga adalah gaspol. Garap semua potensi online untuk ciptakan lapangan kerja. Langkah-langkah ini dengan penekanan pada inovasi, adaptasi dan kolaborasi terus berlanjut. Karena pariwisata dan ekonomi kreatif sekarang bertransformasi. Dari yang berbasis kualitas, dari berbasis kuantitas sekarang kita mendorong ke kualitas dan berkelanjutan lingkungan. Dan yang sangat menarik bahwa dengan konsep personalized, localized, customized, dan smaller in size kita bisa mengarahkan bahwa pariwisata mungkin jumlahnya hanya 1,8 sampai 3,6 juta tapi dampaknya kepada masyarakat Indonesia itu betul-betul terasa lebih dirasakan oleh masyarakat dari segi peluang-peluang baru dan juga dengan digitalisasi ini, dengan aspek kesehatan dan juga dengan aspek yang berkaitan dengan bagaimana kita mendorong pemulihan kami yakin tahun ini kita memiliki roadmap yang konkret dan jelas untuk kebangkitan ekonomi kita. Bang Sandi kalau kita bicara mengenai Omikron ya, apakah akan mengakibatkan dampak sejumlah industri pariwisata ditutup? Kemarin hari Selasa Gubernur Bali mengatakan terjadi lonjakan hingga 10.000 kasus aktif Omikron ataupun kasus positif COVID-19 di Bali. Apakah ada perubahan dengan PPKM ke Bali berpengaruh terhadap industri pariwisata? Ya, panduan dari pemerintah jelas bahwa kita dengan menaikkan PPKM level 3 kita tidak menyarankan untuk ditutupnya tempat-tempat wisata dan destinasi sentra ekonomi kreatif tapi dilakukan pembatasan dan pengetatan dari segi protokol kesehatan. Jadi kami melihat bagaimana waktu Delta tahun lalu penutupan itu betul-betul menghantam ekonomi kita karena perlu waktu untuk membuka kembali. Jadi kami melakukannya ini adalah dengan penyesuaian adaptasi di mana tempat wisata, destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif tersebut tetap dibuka namun kita tingkatkan kehati-hatian dan kewaspadan dan integrasi terhadap aplikasi peduli lindungi yang oleh dunia dianggap sebagai salah satu butir kesuksesan Indonesia sebagai best practice untuk kita memanfaatkan teknologi dalam menangani pandemi. Ini adalah tahun kebangkitan dan saya tidak ingin kita kehilangan momentum saya ingin tegas sampaikan bahwa panduan kami kepada tempat-tempat wisata untuk tetap dibuka tapi tingkatkan dan ketatkan dari segi kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan juga integrasi dengan aplikasi peduli lindungi. Masa di industri pariwisata tidak hanya industri pariwisata besar tapi juga industri pariwisata kecil, UMKM dan juga beberapa sektor lain yang pasti terintegrasi dengan pariwisata. Apakah ada langkah lain untuk membantu mereka terutama ketika mereka kembalikan bangkit tiba-tiba ada Omikron? Terutama untuk pariwisata kecil nih Bang Sandi. Ya kami persiapkan program unggulan kami Desa Wisata disinilah pariwisata yang berpihak kepada destinasi-destinasi kesehatan. Disini Desa Wisata dan Desa Kreatif ternyata berhasil membuka peluang. Tahun lalu di tengah hantaman Delta, di tengah hantaman pandemi, Desa Wisata ini mengalami peningkatan kunjungan sampai di atas 30%. Berarti konsep 3S yang dulu sering kita dorong yaitu Sun, Sea and Sand sekarang menjadi 3S yang baru yaitu Spirituality, Serenity and Sustainability. Sebuah kegiatan yang berbasis spiritualitas, keheningan dan juga berbasis keberlanjutan lingkungan. Kami juga mendorong UMKM untuk produk-produk ekonomi kreatif pada program bangga buatan Indonesia yang akan terus kita lanjutkan karena 17 subsektor ekonomi kreatif ini ternyata bertumbuh menjadi pandemic winner, menjadi pemenang pandemi. Dan kita sekarang juga mendorong bagaimana produk-produk ekonomi kreatif itu bisa disandingkan dengan destinasi-destinasi wisata sehingga kunjungan dari wisatawan yang sekarang ditulang punggungi oleh wisatawan dalam negeri bisa menghasilkan kualitas kunjungan yang lebih baik dan juga tingkat belanja yang lebih bermanfaat kepada ekonomi lokal. Ya, Bang Sandi kalau kita melihat ada rencana skema travel bubble sebelumnya sudah dicoba ya untuk sejumlah wisatawan dan juga pelaku industri pariwisata yang berkunjung ke Bali dari negara Jepang. Lalu seperti apa skema kedepannya? Apakah memang skema travel bubble ini bisa mendorong pariwisata Indonesia? Sementara travel bubble ini sekarang diterapkan di sesi di beberapa kegiatan J-20 seperti di Jakarta dan di Bali oleh penerbangan langsung dari depan kita mengembangkan dan MotoGP yang sekarang sudah mulai dilakukan dalam tes balapan pramusim. Nah ini akan terus kita evaluasi dan kita tingkatkan agar jika seandainya data-data tersebutkan dan nasihat dari para ahli memastikan bahwa bubble ini ternyata efektif kita akan perluas, kita akan tingkatkan secara bertahap dan pada satu titik nanti mudah-mudahan kita memasuki taraf endemi maka travel bubble dan karantina ini akan disesuaikan. Tentunya ini harapan kita butuh dukungan dari semua pihak terutama kalau bicara lapangan kerja ini ada 35 juta lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang perlu kita selamatkan. Oleh karena itu mari sama-sama kita bergantungan tangan kita pastikan bahwa kebangkitan ekonomi kita ini momentumnya jangan sampai terganggu oleh kasus Omicron ini. Namun yang menarik ini saya sudah mendapat beberapa data-data awal dari para ahli dan aktif kepada pemerintah melewati Kemenparekraf bahwa Omicron ini menunjukkan satu karakteristik bahwa kita memasuki tahap akhir dari pandemi ini. Mari kita sama-sama berdoa bahwa ini betul-betul tahap akhir sehingga nanti saat G20 saat kita juga berhasil menyelenggarakan atau berhasil mendapatkan kepercayaan untuk menjadi penyelenggara World Tourism Day apalagi sekarang kita menjadi ketua pariwisata se-ASEAN ini bisa kita pastikan kebangkitan kita. Iya Bang Sadi kalau kita bicara mengenai vaksin, booster, protokol kesehatan kemudian juga penerapan aplikasi peduli lindungi bagaimana efektivitasnya untuk melakukan tracing kemudian juga mencegah penyebaran COVID-19 di sejumlah destinasi andalan wisata di tanah air. Alhamdulillah dengan kepatuhan kita bersama dan kerja keras kita bersama saya setiap tiga hari sekali melakukan rapor terhadap evaluasi baik PPKM maupun destinasi wisata serta kepatuhan terhadap peduli ini menunjukkan bahwa derap langkah pentahelix kita pemerintah dunia usaha juga libatkan komunitas institusi pendidikan dan media termasuk CNN ini ternyata menunjukkan hasil yang baik kita sudah memberikan satu keyakinan kepada dunia bahwa penanganan pandemi Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia dan bisa disebut sebagai best practice nah ini yang perlu kita terus lakukan jangan sampai kita lengah jangan sampai kita karena kita dianggap sebagai best practice kita hilang kewaspadaan kita harus tetap kita tingkatkan kehatian-hatian kita karena saya semakin yakin jika kita kompak kita bergerak bersama maka kita bisa atasi pandemi ini dan momentum tahun kebangkitan ekonomi 2022 ini bisa kita kata iya, Bang Sadie kalau tadi dikatakan di tahun ini banyak sekali meeting, exhibition kemudian conference atau MICE sendiri yang menjadi salah satu backbone di tahun 2022 seperti G20 kemudian juga motor GP tapi semuanya hanya sekitar 23% dari target untuk laser yang mencapai 65% lalu seperti apa? tetap memberikan kepercayaan internasional kemudian juga membuka peluang tidak hanya industri pariwisata laser dan MICE juga di Indonesia, Bang Sandie ya kadang-kadang kita terlupa dengan potensi yang sangat luar biasa yaitu potensi wisatawan nusantara atau wisatawan domestik ini yang tahun ini diperkirakan akan mencapai 260 sampai 280 juta pergerakan nah kita harus menyesuaikan adaptasi industri bahwa kedepan wisata mancanegara ini akan memerlukan waktu untuk kembali dan diprediksi baru akan pulih di 2024-2025 dan juga ledger sebagai kebutuhan tersier ini bisa terfasilitasi dengan pendekatan digitalisasi dan juga pendekatan kesehatan kami mendorong beberapa produk wisata seperti wisata berbasis kesehatan wisata berbasis kebugaran maupun juga herbal tourism nah ini beberapa produk-produk wisata ekoturism, sports tourism akan menjadi andalan kita ke depan wisatawan nusantara atau wisatawan domestik ini tentunya akan mampu untuk memberikan dari sisi supply selagi kita menunggu datangnya wisatawan mancanegara dan di samping itu peningkatan yang paling terpenting menurut saya adalah bagaimana pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa menjadi sumber ekonomi rakyat menjadi sektor yang menghadirkan penghasilan tambahan bagi masyarakat dan bisa membuka lapangan kerja seluas-luas terakhir di Bang Sandi bagaimana koordinasi yang dilakukan pemerintah antar lembaga termasuk kalau kita bicara mengenai holding BUMN wisata dalam menghadapi gelombang ketiga COVID-19 ya koordinasi ini saya melihat semakin solid di BUMN sendiri sudah membentuk holding pariwisata in journey brandingnya dan ini juga kita memiliki koordinasi yang sangat erat, sangat intens di bawah komando bawah presiden dan kita juga berhasil untuk menyesuaikan beberapa kebijakan-kebijakan sehingga nyambung baik dari segi narasi maupun dari segi filosofi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka kebangkitan ekonomi kita tentunya langkah-langkah ini harus terus ditingkatkan dan saya bersyukur rekan-rekan dari kementerian dari lembaga maupun pemerintah daerah sangat support apalagi sekarang event-event daerah mulai bisa menarik minat wisatawan dalam negeri wisatawan Nusantara dan ini menjadi penggerak ekonomi lokal dan khususnya untuk Bali tahun ini kita berikan begitu banyak peluang untuk events kita harapkan Bali yang tahun lalu masih bertumbuh negatif tahun ini sudah bisa ada di zona positif itu menjadi penyemangat kita optimisme kita bahwa tahun 2022 ini adalah tahun kebangkitan ekonomi tahun kita bisa membuka peluang usaha peluang kerja sehingga akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik terima kasih sekali Pak Sandiaga Salaudin Uno untuk perbincangannya pada pagi hari ini semoga industri para wisata Indonesia bisa rebound kembali dengan adanya momentum tadi beberapa event internasional dan juga penerapan protokol kesehatan vaksinasi, booster, dan juga aktivitas menjaga kesehatan masyarakat tetap ditegakkan selamat pagi Pak terima kasih Mas Yudha terima kasih Siti Anam terima kasih Siti Anam